Saya akan bahas kali ini terkait strategi investasi BNI Live di tengah masa pandemi. Saya sudah tersambung langsung bersama dengan Shadiq Akasya, Direktur Utama dari BNI Live. Pak Shadiq, selamat pagi. Kabar sehat Pak Shadiq? Sehat. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi Pak Mirsa CNBC sekalian. Baik Pak Shadiq, ini ternyata malah justru ada data yang sangat positif terkait dengan tren pertumbuhan dari industri asuransi jiwa khususnya di tanah air bahkan di tengah pandemi. Sejauh ini sudah berpengaruh seberapa jauh Pak pandemi yang sudah melanda mulai dari tahun 2020 ke industri seperti BNI Live. Terima kasih Mas Erwin dan Bapak Ibu sekalian Pak Mirsa yang saya hormati. Memang sejak Maret tahun 2021, eh 2020, kondisi pandemi ini melanda Indonesia dan seluruh dunia juga. Hal ini juga berdampak pada industri asuransi tentunya, dimana sebagian besar asuransi ini masih dijual dengan cara reguler. Artian kita dengan adanya PSBB itu sangat berdampak pada kondisi penjualan asuransi. Memang tahun 2020 cukup tertekan, tapi BNI Live masih bisa meningkatkan aset dari sisi jumlahnya Mas Erwin. Nah ini apa yang perlu kita pahami Pak mengenai kinerja aset under management atau AUM dari investasi BNI Live di tahun 2020? Karena kami yakin juga banyak tantangan yang dihadapi di tahun 2020 kemarin. Ini berpengaruh sejauh mana untuk AUM atau aset under managementnya? Kinerjanya seberapa jauh juga sudah terimbas Pak? Secara total kalau BNI Live di tahun 2020 justru aset kami ini meningkat Mas Erwin. Jadi aset under management di sisi investasinya, tahun lalu tahun 2019 adalah 16,6 triliun. Kemudian kita meningkat menjadi 19 triliun. Jadi pada saat masa pandemi, BNI masih bisa menambah aset kurang lebih meningkat 14 persenan. Nah tadi kita sudah ukur bersama dampak pandemi terhadap industri asuransi jiwa. Begitu pandemi melanda beberapa bulan sesudahnya, apakah memang ada strategi-strategi baru nih Pak yang dilakukan kaitannya untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja investasi BNI Live sehingga aset under managementnya juga tercatat cukup baik tadi Pak. Apakah ada restrategi yang dilakukan waktu itu mengantisipasi dampak berikutnya dan lanjutan dari pandemi? Terima kasih. Memang kondisi pandemi ini semuanya agak sulit ya. Kita ada pembatasan PSBB, kemudian ada juga istilah work from home. Kemudian orang juga sulit dikunjungi Mas Erwin. Pada zaman-zaman normal mungkin orang senang dikunjungi. Kalau pada masa pandemi kemarin itu tidak. Nah oleh karena itu kami melakukan berbagai perubahan strategi. Antara lain kita mengedepankan untuk yang non-face-to-face meeting. Jadi kita gunakan sarana digital. Kemudian untuk fungsi-fungsi lain layanan, kita juga memiliki BNI Live Mobile. Untuk klaim, untuk informasi, itu dari situ. Sarana lainnya adalah website. Website kami itu dikunjungi sangat aktif di tahun 2020 ini. Mungkin mereka juga memerlukan namanya proteksi. Tapi mereka tidak bisa berkunjung langsung. Dan kami juga terbatas dengan adanya PSBB tersebut. Jadi kami merubah sedikit demi sedikit dengan kondisi yang ada menjadi ke digitalize. Begitu Mas Erwin. Baik. Tadi juga Anda sudah sebutkan mengenai kinerja aset under management atau AUM investasi dari BNI Live di tahun lalu. Support-support faktor atau faktor pendukung tadi masihkah bisa kita harapkan berlanjut atau berulang lagi? Atau mungkin malah justru bertambah banyak Pak di tahun 2021? Mengingat kinerja dari aset under management BNI Live di tahun lalu. Kita harapkan kalau kondisi sekarang kan sudah mungkin 2020 ada masa panik ya. Masa panik orang itu belum punya experience. Nah tahun 2021 kita harapkan sekarang sudah menjadi mengarah ke new normal. Orang sudah mengatau pembatasan. Kemudian aktivitasnya sudah ada. Dan mungkin lebih banyak orang akan memerlukan proteksi diri yang berupa asuransi untuk jiwa, untuk kesehatan, ataupun untuk investasi. Jadi dengan kondisi pandemi ini bisa berdampak juga positif dari sisi kebutuhan masyarakat yang meningkat. Itu Mas Erwin. Ya. Pak Syadik, setuju juga Anda dengan anggapan ini masa pandemi seperti ini semakin menyadarkan orang akan pentingnya punya asuransi jiwa. Apakah Anda setuju dan BNI Live juga memandang malah justru industri asuransi jiwa ini menemukan momennya di masa-masa sulit seperti pandemi ini. Akan kemana Pak trennya dengan kesadaran asuransi jiwa yang semakin tinggi dari masyarakat kita? Ya. Saya sangat setuju Mas Erwin ya. Mungkin kalau penetrasi asuransi jiwa di Indonesia masih sangat-sangat kecil dibandingkan negara tetangga kita. Ya antara lain Malaysia, Singapura, itu yang sudah lebih sadar akan asuransi. Nah di kita ini dengan adanya pandemi, kita harapkan bahwa masyarakat pun lebih mementingkan adanya perlindungan diri. Dan untuk konsep masa depan itu bukan hanya saving yang seperti diperbankan, tapi mereka perlu juga proteksi. Nah oleh karena itu kami juga melakukan sosialisasi, kemudian inklusi keuangan, dan OJK juga sangat support dengan adanya perubahan. Jadi regulasi-regulasi itu cukup agile, ya antara lain dulu misalkan harus tanda tangan basah, kemudian ada juga face-to-face. Sekarang OJK sudah memperlunak kebijakan tersebut dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Non-face-to-face itu sudah diizinkan sekarang. Seperti itu Mas Erwin, harapan ke depan kami tetap masyarakat juga lebih sadar tentang perlindungan diri untuk masa depannya. Terima kasih. Baik. Masyarakat dirapkan lebih sadar akan kebutuhan asuransi jiwa. Bagaimana BNI Live bisa menjawab ini kebutuhan dari masyarakat kita? Sesudah kita punya kesadaran yang jauh lebih baik untuk berasuransi jiwa. Sebenarnya permintaan atau demand yang dibutuhkan masyarakat ini seperti apa sih Pak? Dan apa saja yang sejauh ini sudah berhasil dipenuhi oleh BNI Live? Jadi tentunya kita memberikan berbagai solusi ya. Tergantung kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat seperti apa. Ada yang untuk proteksi diri saja, ada yang untuk kesehatan, ada juga yang untuk rencana memenuhi kebutuhan masa depan. Yaitu berupa investasi dan proteksi. Nah kami di BNI Live itu kebutuhan semuanya itu sudah ada. Termasuk untuk produk sariah. Bagi orang yang memerlukan dengan sistem sariah, kita cukup lengkap untuk jiwa, kesehatan, proteksi diri. Kemudian juga untuk sariah. Channelnya pun kita lengkap, ada bank assurance agency. Kemudian ada juga yang employee benefit. Kita cukup lengkap bagi sebuah perusahaan asuransi. Baik, jadi kita kembali lagi ke strategi investasi dari BNI Live. Sesudah kita perkuat ini ya Pak ya. Basis para nasabah dan juga masyarakat yang ingin berasuransi jiwa melalui BNI Live. Komposisi portfolio investasi dari BNI Live untuk tahun 2020 seperti apa sih Pak? Sebagai gambaran bagi kami. Dan kalau kita boleh bandingkan dengan tahun 2019, WCS dianggap masa normal sebelum pandemi. Apakah ada perbedaan yang signifikan untuk komposisi portfolio-nya dari BNI Live? Investasi yang ada. Kebijakan daripada BNI Live sejak dari beberapa tahun terakhir ini, kami lebih mengedepankan untuk keamanan dalam pengelolaan keuangan. Jadi mungkin metode konservatif yang kita usung dalam menekankan dalam hal investasi ini. Yang pertama adalah kami akan memilih metode investasi berupa obligasi. Obligasi pemerintah dan obligasi korporat yang kita sudah analisa sebelumnya. Baik dari produk yang dikeluarkan maupun korporatnya sendiri. Jadi kalau kita sekarang ini komposisi untuk obligasi yang direct investment, itu kurang lebih 70 persen itu adalah dengan rating triple A. 73 persen triple A. Kemudian ada double A itu 18 persen. Sisanya yang single A sangat kecil. Kemudian dari sisi saham, ada juga kami investasi dalam bentuk reksadana dan dalam bentuk saham. Kita juga memilih kriteria yaitu yang blue chip berupa kompas 100, kemudian LQ45, dan yang paling top adalah IDX30. Jadi kami memilih yang sangat-sangat pruden bagi keamanan keuangan nasabah yang disimpan di tempat kami. Begitu Mas Erwin. Wah sepertinya sangat selektif ini Pak ya BNI Live dalam memilih investment instrument bagi portfolio investasinya sehingga promisingnya juga bisa dijamin di sana dari sisi return. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.